Masya Allah, Habirin Rahimahkum Allah Kalau kita ukur Dengan apa yang kita lakukan di dunia ini Eh, tiba-tiba Sebagai manusia Kan pasti ada tangga tanya Betul ya? Betul nggak? Nabi kan manusia biasa Nabi kan manusia sama makita Iya bener, manusia betul Nabi makan nggak? Kita? Nabi tidur? Kita? Nabi nyari uang? Dagang nggak? Dagang nggak? Kita? Sama ya? Sama nggak? Nabi dikasih waktu 24 jam Kita dikasih waktu berapa? 24? Sama juga Mau tahu bedanya? Mau tahu bedanya? Nabi punya waktu 24 jam Kita juga punya waktu 24 jam 23 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Satu jam Nabi pakai buat makan Tidur Ngaji Ngobrol Silaturrahmi Satu jam Dibagi-bagi Dihitung masih nilai ibadah di dalamnya 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah Kita Kita 23 jam Lalai kepada Allah Satu jam banyak Melukain Allah Ada satu menit Kita ingat Allah Ada Ayo tunjuk tangan Ayo Ada kita ingat Allah Jangankan kita lagi Diam Salat aja Nggak pernah ingat Allah Kita kok Udahlah Kita nggak usah ada yang ditutup-tutupin Padahal di dalam salat Di dalam takbiratul ikhram Kita sudah bilang kok kepada Allah Inna salati Wanusuki Wamahyaya Wamati Lillahi Rampil Tapi dalam salat Semua kita ingat Betul Kompor belum dimatikan Ingat Konci motor Ketinggalan di mulut motor Ingat Sendal takut Kehilangan Ingat Kain sarung orang Dibacain tulisannya Wah BHM Betul apa nggak Ada Allah Lagi salat Sama kita Beda nggak sama Nabi Sama apa beda Kita sama Nabi Beda Kalau dikatakan manusia Ya betul Karena Allah menjelaskan Di dalam firman Allah Lagajah akum rasul Min anfu Siku Akan datang Akan diutus Seorang rasul Seorang Nabi Dari golongan kalian Wahi manusia Sama sama kita Iya betul Beda sama kita Wah lah Bagaikan Baina sama Wasumur Bukan Baina sama Walaat Bukan Baina sama Wasumur Kalau Baina sama Walaat Masih ketemu Sumur Lebih dalam lagi Lebih parah kita jauhnya Kenapa Karena kita nggak ada Sejujung kukunya Nabi Sampai Dikatakan Alim ulama Menyatakan Baina maghrib Dari mulai Maghrib Dari mulai Barat Sampai ke timur Orang dikumpulin Dari zaman Nabi Adam Sampai akhir zaman Semuanya ibadahnya serentak Berapa? Empat rokaat Dua rokaat Oke Dua rokaat aja lah Semuanya ibadah serentak Sampai dangis Dangis Belum bisa Menandingin Satu rokaatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nggak ada yang bisa Nandingin Kita bisa nggak begitu? Oi Oi Bisa gitu Begitu Terus buat dibilang Kita sama sama Nabi Jangan-jangan Ntar ada Nabi lagi Disidara aja Nggak ada yang bisa Nandingin Nabi Bib Yaudah Ngapain sih Kita repot Bikin acara begini Buang-buang Hambur-hambur Duit lah Ini mau dijawab Pake emosi Apa pake dalil? Emosi apa dalil? Enakan emosi Boleh nggak dijawab Pake emosi? Duit-duit Gua Yang capek Gua Yang pantat tepos Gua Yang kedinginan Yang kelaparan Lu yang repot kok Betul apa nggak? Itu jawaban Emos Kami merayakan Maulid Bukan hanya Menghamburkan uang Tapi kami Membahagiakan Diri kami sendiri Untuk apa? Untuk kami Dikenal oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bukan hal yang Seperti ini doang Tapi kita menjalankan Apa yang Diajarkan oleh Allah Lewat para malaikat Untuk menyambut Kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Setuju nggak? Allah memadamkan Api Majusi Allah Meruntuhkan Pilar-pilar Kejayaan Persia Romawi Kenapa? Karena Allah Memuliakan Dan mengagumkan Nabi Yunam Muhammad Kami merayakan Maulid Seperti ini Bukan semata Ingin nyohor Ingin terlihat Kaya Bukan Karena kami Memuliakan Manusia yang dimuliakan Oleh zat yang maha mulia Karena itu juga Kami ingin Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Kita deketin dulu dong Yang dimuliain Sama Allah Siapa? Ibu memuliakan Ibu memuliakan Siapa yang punya Kemuliakan Di dalam rumah tangga? Hah? Apa? Woi Siapa? Suami Bu Siapa yang punya Kemuliaan di rumah tangga? Jawab yang kenceng Lu malu-malu amat Lu Siapa? Deketin dong Kemuliaannya Deketin Kalau ibu mau syurga Bapak Bapak tegang amat pak Emang udah lama Gak dideketin pak Asyian amat Lu Ya bu ya Caranya bagaimana Ikutin apa kata suami aja Aman hidup kita Bu Enakan cari aman Mau cari masalah Cari aman Cari masalah Urusan cari masalah Duit bisa dikurangi Ini bu Woi 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 Duit dikurangin Mau Duit dan yoga P.A. Kalau perayaan maulid Gini kita bikin senang Senang hati kita Benar Ini gak ada Kita dapetin hati Kebahagiaan Kayak gini lagi Susah Ibu pulang Bapak pulang Ampe rumah Masalah dateng lagi Betul apa gak? Betul apa gak? Makanya hidup Jangan cari masalah P.A. Allah udah jelasin Di dalam Al-Quran Setiap Yang kesusahan Pasti ada jalan Lu malah Keumbah larinya Susah Makin tambah Susah Mbak Aing kebogadui Lambah jawab Aing saruwa Betul apa gak? Lah kalau orang yang mau kaya Ia mbak aja dulu yang kaya Ngapain lurusin kita Ngar rumah disenggerin bebek rupu Betul apa gak? Pasrahin kepada Allah Lihat dong Nabi Nabi ditawarin sama Allah Ya Jibril Sampaikan kepada Kekasihku Muhammad Apa ya Allah? Sampaikan Dia ingin menjadi seorang hamba Apa ingin menjadi seorang raja? Ini model kita ditanya begitu sama Allah Udah tau gue jawabannya apa? Udah tau Betul ya? Saya udah kebaca pikiran Lihat Aduh Pikiran kita ini susah aja Kalau dikasih Mau jadi seorang hamba Atau menjadi raja Kita ditanya Pasti jawaban kita Mau jadi raja Betul apa gak? Tapi Nabi jawabannya apa? Ya Jibril Sampaikan kepada Allah Aku ingin menjadi seorang hamba Betul apa gak? Betul apa gak? Nah Ini balik lagi nih Nabi Ingin menjadi seorang Sekarang saya mau tanya Kita semua yang hadir disini nih Kita hamba Allah apa bukan? Hamba Allah apa bukan? Kata siapa? Ayo jawab Kata siapa? Hah? Kata Habib Orang gue nanya kata Habib Saya lagi nanya Kita kata siapa Hamba Kita ini manusia kepedean Suka-suka cari muka Tapi gak jelas mukanya Kita dibilang kita Hamba Allah Hamba Allah Solat kagak Ngaji kagak Subuh Jem 8 pagi Kan geblek namanya Betul apa gak? Siapa yang dikatakan Hamba oleh Allah? Nabi Muhammad Dijelaskan Maha suci Allah Yang memperjalankan Seorang Hamba Siapa? Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Berarti yang pantas Dikatakan hamba siapa? Nabi Muhammad Kita siapa? Kita mau dibilang Hamba Solat khusyuk Gak pernah Baca Quran Cuman bulan Ramadhan Itu juga Minggu pertama Betul apa gak? Lu ketawa Ini gue lagi ngomel ini Saya lagi ngomel Saya begini Kenapa sih Saya pengen masuk Sorga sama-sama kok Semua alim ulama Para kiai Para asati Semua Kita dikumpulin Tempat begini Kenapa? Karena kita pengen Satu kampung Masuk sorga Sama-sama Mau apa gak? Ngimpi Kalau terus-terusan Hidup kita Ibadahnya begini Ngimpi kita Kita yang ada Cuman bikin Susah Nabi Kita Ibadah Hushyuk Hushyuk gak pernah Betul Kita jangan minta Pahala dari Ibadah kita Tapi Allah Pandang kita Dengan kasih sayang Karena ibadah kita Kalau kita Memberikan kasih sayangnya Kita Sedikit Waktu kita Kita berikan Dan kita serahkan Kepada Allah Allah Pandang kita Dengan kasih sayang Kita mau cari Perhatian Bagaimanapun Allah Bakal ingat kita Kalau kita Dekat sama Nabi Kita mendekatkan Manusia yang dimuliakan Oleh zat yang maha mulia Maka tidak menutup Kemungkinan Allah akan memuliakan Setiap umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Senang jadi umat Nabi Muhammad Senang apa gak? Senang apa gak? Senang lah Saya balik tanya lagi nih Ini mau ditempeling-tempeling Sekalian bodo amat Saya mau tanya lagi Kita senang jadi umat Nabi Nabi senang gak Punya umat kayak kita Ayo Ayo jawab Model begini nih Model kita Model kayak kita Nabi senang apakah gak Ngeliat model kayak kita Begini Kita mau model gimana Nabi tetap cinta Gak ada kata enggak Semua syafaat di obrol Untuk umat Yang mau syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayo dong Bangkitin keimanan kita Girahnya dinaikin lagi Tiap tahun kita mauli Tiap tahun kita denger cerama Semua intinya sama Semuanya Taat Wujud kita kepada Allah Ibadah kita kepada Allah Jangan hidup Semua mau kita Kita ini nih Maaf Bu pak Kita nih karyawan nih Di dunia karyawan Kita punya Presiden Direktur Siapa? Allah Siapa yang gaji kita Rezeki Tiap hari kita dapat Rezeki apa enggak? Itu gajian kita Dari Allah Jadi jangan pernah khawatir Semuanya sudah diukur Semua Allah Matematika kita Enggak bakal nyampe Atau matematika Allah Beda Kalau kita pakai Kalkulator Ujungnya pasti ada Error Enggak bener Enggak bener Enggak bakal gak Matematika Allah Ada errornya Enggak bakal ada Enggak bakal ada Errornya Tapi kadang orang Ngeliat tetangga Gedek aja bawaannya Rezeki padahal Udah masing-masing Betul Tetangga beli motor Kita tempel koyo Tetangga beli kulkas Kita kencang-kencang Betul apa enggak? Kenapa sih begitu? Tuh hati ada penyakit Berarti tuh Allah kasih solusi loh Kalau hati kita sakit Tuh kita lihat Kita hati sakit Ingat Allah dong Ingat Kita ingat Allah lagi kapan? Susah Lagi senang ingat Allah Alah Borok-borok Tetap ingat Bih 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 Tiap hari Minta duit Minta duit Ya Allah Dabarkan Rezeki air Mau Rezeki banyak Mau Lu pulang sampai rumah Ketibaan duit Mau Kena jantung Pay Duit manfaat juga Kagak Betul gak? Salat kagak Ngaji juga seminggunya Cuman minggu pertama Bulan Ramadan Betul gak? Matikan saya Husnul Khatimah Lah Masa harga punya bapak Lu apa? Kan beda kita Mintanya apa ya Allah Kita mati dalam keadaan Husnul Khatimah Kan tergantung perbuatan kita Di dunia ini Kita ibadah Mati kita ibadah Kalau kita Kita dalam keadaan Seling bermaksiat Ya gak menutup kemungkinan Mati dalam keadaan Hidup itu ada Take and give My bro Mati gak lu? Saruahin juga Hidup itu ada Saling ada memberi Ada menari Kalau kita memberi yang baik Allah pasti akan Ngasih kita yang baik Kita kan perasangkannya Buruk aja sama Allah Hidup melas aja Hidup susah Muka-muka proposal Tau muka proposal Anggung bulan nih muka Tiap kali ketemu Muka ngenas banget Cerita sama temen Selalu Kehidupan gak enak Saya lagi kurang begini Saya lagi kurang Yang ketemu begitu Temen getok aja Getok Semua dikasih Kecukupan sama Allah gak? Serba cukup gak? Cukup Hari ini ada yang gak makan? Makan semua? Kelihatan sih lu gemurut-gemerut Bapak pada kurus-kurus Rezekinya dimakan istri pak Itu namanya Suami soleh Ya pak ya Tapi di akhir zaman Banyak suami yang soleha pak Ngerti kagak lu Suami banyak yang soleha Apa istri takut Baru ngotot dikit Iya ben Tapi gak keliatan disini mah Suami-suami yang gagah disini Tapi bohong Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Jadi perkumpulan malam ini nih kita Dengan rasa gemdi Karena perintah Hati senang Kan Perut Gue enggak Gue belum Ini udah pada kenyang Pantesan anteng Pantesan ulama Kalau bulan maulid rumah sakit rame Tipes Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Senang dapat Kegembiraan Senang Ada semuanya disini Ya Cuman satu Keinginan setiap Para mubalik Para pemberi materi Pemberi Tausiah Semua menginginkan Yuk kita yuk Sama-sama yuk Makin deketin kita Takwanya makin ditambahin Kepada Allah Makin deket dong Sama Allah Jangan jauh dari Allah Apa sih yang hidup kita kurang dari Allah Apa coba Coba Sebut satu kekurangan Di dalam hidup kita Bip Saya kurang Keadaan saya Begini Bip Maaf pak bu Saya sampai gini hari rumah Saya masih ngontrak Mau percaya Mau enggak Boleh tanya Ngontrak saya Mobil Hadiah dari orang Nggak percaya juga Seserah lu Ini keadaan Tapi syukurin Alhamdul Nikmatin Apa yang Allah kasih Alhamdul Makanya kita tuh disuruh pakai akal Biar apa Biar ngotak Otak isinya Manfaat Mikir Semuanya Allah kasih Buat kita ya Semuanya Allah berikan Buat kita Nggak ada yang dikurangi Oksigen ada yang pernah minta dalam doa Ada Ya Allah berikan hamba oksigen buat besok Pernah minta Allah kasih Syukur Alhamdul Ini kan cara Allah buat kita Makanya Allah mengulang Di dalam surat Al-Rahman Fabi Ayyi Ala Irabbikum Matukat Puluhan kali Dikulang-ulang Sama Allah Biar apa Biar kita sadar Nikmat yang mana Yang kalian dustakan Nabi Muhammad Diutus oleh Allah Ke dunia ini Dilahirkan Dari rahim Seorang ibu Yang disucikan oleh Allah Yang dimuliakan oleh Allah Untuk siapa? Untuk kita sekalian Sampai umat akhir zaman Nabi nggak akan pernah tutup mata Dan selalu Mengajak keseluruhan Dijaga umatnya Terus 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 Sampai yawmil qiyamah Mau cari Nabi Kayak gimana lagi kita nih Mudah-mudahan Saat Allah cabut nyawa kita Kita dalam keadaan Hustul khatimah Setelah dari sini Kita pulang Bawa iman yang lebih Besar lagi Agar kita menjadi Anak orang yang beribadah Kepada Al Ma'ajal hadirin Rahimah kemullah Saya pengen lama-lama Tapi apa boleh buat Waktu juga yang memisahkan kita Insya Allah Mudah-mudahan kita ketemu lagi Di tahun yang akan datang Insya Allah Beri umur kita panjang Dalam taat Kepada Al Rezeki Allah limpahkan Semoga dalam keadaan Rezeki yang halal Juga ber Dan tidak menjadi fitnah Sampai yawmil qiyamah Amin ya Rabbah Dan Allah tutup mata kita Dengan membawai Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax